Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, memerangi mobilitas atau bepergian, temangat Ramadan, TVRI, media pemer satu bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini memang gini ya kalau olahraga nggak makan begini? Iya nih, biasanya kalau belum makan terus olahraga jadi lemes gini, Kiai. Kira-kira dimasakin apa kalau begini nih? Kalau ini butuh protein nih. Butuh protein apa sih? Ayam. Saya ada ayam, Kiai. Saya bikinin roasted chicken. Wah, langsung sehat ya? Dijanggikan langsung sehat ya? Jangan lupa, Kiai. Oke. Aduh, Kiai, makasih Kiai ya. Sudah apa, nanti punya ide. Ya, kita masakannya. Seger, Kiai. Seger. Bisa ikutan juga nanti ngerasai dia. Oh, siap, beneran. Anggi, Anggi juga. Oh, Anggi. Bu guru ini bu guru Anggi yang luar biasa juga. Nah, guru lahraga kita. Oke, baik pemirsa. Terima kasih Anda telah bersama kami di Pesantren Kuliner. Masakan keren, jadi ngetren. Tetap bersama kami. Perjuangan anak bangsa dalam memwujudkan asa dan cita-cita untuk membangun negeri. Inspirasi Indonesia. Senin sampai Sabtu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan setiap hari pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ah, Assalamualaikum. Ah, masih sakit tadi. Eh, salah ya. Sakit di ledek. Emang yang sakit mananya? Orang sakit itu dikasianin. Yang sakit mananya? Jadi yang gue mau kasih apa nih? Yang sakit mananya? Yang sakitnya di sini. Ya sakit itu lemes, bos. Kayaknya pura-pura sakit. Pasti lapar. Eh, orang itu kan gak biasa olahraga. Kayaknya ngajakin olahraga kan. Supaya sehat katanya. Nah, sekarang katanya olahraga bikin sehat. Kan ternyata olahraga bikin sakit coba. Sebelum olahraga, ada makan belum? Lah, yang namanya olahraga kata gak boleh makan. Kalau makan ntar muntah. Nah, yang namanya olahraga kan butuh energi. Iya, tapi kan gimana? Daripada muntah, mendingan... Eh, gak makan. Mendingan makan. Mendingan gak makan. Habis makan baru gila. Kyai, 15 minit lagi ya olahraganya. Saya baru makan. Gitu. Kan Kyai soalnya ngajakin, ngajakin lagi. Ngajakin lagi. Apa sih? Aduh. Dia lemes gini nih. Assalamualaikum, Mas Agus, Mas Anggas. Baah, dua ngobrol. Gimana Mas Agus, sehat kah? Ini masih enak badannya nih. Iya kan? Tadi katanya olahraga harus makan. Ada yang bilang kalau sebelum olahraga makan, malah bisa muntah. Yang bener tuh yang manis sih sebenarnya. Kalau Nisa sebagai pengalaman pebulu tangkis. Oh, pebulu tangkis ya. PULU TANGKIS JUNIOR NASIONAL. Masya Allah. Nih, Mas Agus. Kalau mau olahraga itu harus sarahkan dulu, harus makan dulu. Tuh. Biar gak muntah 2 jam sebelumnya. Oh, 2 jam malah. Lah. Jadi tetap makan. Tapi jangan mepet. Gitu. Kalau kita olahraganya jam 8, berarti makannya jam 6 dong? Iya dong. Minimal ada energi masuk gitu. Biar gak pusing gak lemes kayak tadi. Oh gitu. Kalahkan tadi jadinya. Iya sih. Nah terus kalau makan yang pasti tuh apaan. Karena kan kalau pagi nih kita mau olahraga jam 8. Masa jam 6 makan nasi? Makan tuh makan makanan yang bergizi. Yang penting ada proteinnya. Makan-makan gak perlu nasi. Bisa makan pisang dulu. Yang penting ada yang masuk dulu buat energi. Mantis kalau dia sama makanannya terjaga. Sem. Olahraga awal. Ini sudah harus jagain ya? Iya. Selain olahraga, olahraga itu juga harus jaga makan. Mas Agus, Mas Angga. Betul, betul, betul. Soalnya gini, katanya kan olahraga bikin sehat. Kok malah saya olahraga bikin sakit? Berarti ada yang salah nih? Belum makan. Yang salah olahraganya atau orangnya? Orangnya kali berarti salah ya? Iya, berarti yang salah tuh gak makan. Gak makan sebelum olahraga gak makan 2 jam sebelumnya. Oke, jadi kalau gitu pilihannya tadi makanannya buah. Terus protein, karbohidrat, olidrat. Kalau jus pagi-pagi gitu? Bagus, kurma bagus. Oh, kurma. Iya, iya, iya. Aduh, yaudah deh pokoknya nanti gini aja. Nah, bentar lagi kan Kiai juga dateng nih ya. Nanti sekaligus kita juga minta kasih tau Kiai nih. Kalau dalam Islam tuh gimana sih ngeliat makanan-makanan. Iya kan, istri? Dan siap Angga. Jadi maksudnya biar kita itu dan pemirsa sekalian juga tahu. Bahwa Islam itu menjaga makanan buat kita. Jadi, yaudah kita tunggu aja. Ya nanti pas Kiai dateng, kita sekaligus nanya nih gimana sih hubungan itu antara masakan. Ya, yang harus disiapkan tuh yang bagus tuh seperti apa. Dalam konsep, dalam pandangan Islam tuh kayak gimana. Supaya bikin juga sehat, olahraga gak cepet capek kan gitu. Kiai mau kesini? Oh iya dong, Kiai mau kesini. Assalamualaikum. Waalaikum tuh kan panjang umur. Udah pada nunggu semua ya disini. Silahkan Kiai. Wah, gimana kabar? Assalamualaikum. Sehat semua ya? Alhamdulillah Kiai. Mudah-mudahan oleh Allah dilindungi dari penyakit terutama Covid ini ya. Amin. Masya Allah. Kita masih pakai begini ya nih ketika ketemu-ketemu. Iya. Kiai, tadi katanya kalau lagi orang, apa lagi mikirin seseorang tiba-tiba dateng. Oh suka, oh panjang umur. Abu banget sih Kiai. Iya, karena kalau gak panjang umurnya dia gak bisa datang. Benar. Itu mitos yang baik. Mitos ya, iya. Sekaligus doa kayaknya. Iya, tapi saya nyebutin Nisa ya. Pas Nisa dateng. Kan pasti karena dia ada umurnya. Kalau gak ada umurnya gak bisa datang. Yang datang kerandanya. Masya Allah. Iya bener. Kita lagi sharing ya. Nisa ini kan olahragawan nih. Artritasional. Kayaknya makanan ini kok dijaga banget. Memang apa begitu sih dalam Islam itu harus begitu juga gitu? Ya memang dalam Islam gak boleh israf ya. Gak boleh berlebihan. Dan juga jangan sampai juga kurang banget. Diet, keterlaluan juga kan bisa jadi penyakit gitu kan. Begitu juga makan berlebihan jadi obesitas. Ini tukang masa ini kadang-kadang membuat orang lupa makan nih. Lupa berhenti maksudnya? Gak apa-apa iya, lupa berhenti. Soal jangan lupa bayar. Nah iya. Itu dia. Makanya kita kan orang mau sehat mau tidak tergantung dari makannya. Semua tidak ada yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi datang penyakit dari perut, ya juga kita bisa membersihkan juga dari perut. Maka kita kan berpuasa. Berpuasa itu adalah perut. Itu adalah sumber kesehatan, jasmani, dan rohani. Makanya kita makan itu pada saat sudah mau lapar. Bukan jam berapa. Tapi setelah lapar makan berhenti sebelum kenyang. Kalau bisa menjaga ini sudah hebat orang. Sebenarnya lapar itu memang kebutuhan apa perasaan sih, Gai? Ya kadang-kadang kita kalau sudah bisa mengerti dirinya bisa menjadi kebutuhan. Tapi kalau tidak perasaan. Ini perasaan jam 12. Meskipun tidak lapar pokoknya waktunya makan gitu. Padahal sebelumnya sudah makan 3 kali gitu. Nisa, apa yang mau ditanyain tuh sebagai olahragawan gimana? Kalau misalnya ini nih, tadi kan Mas Agus kan katanya sebelum olahraga harus makan dulu. Takutnya sebelum makan itu, kalau misalnya sebelum olahraga gak makan tuh kayak tadi kan. Kayak lemes gimana-gimana. Yang baik tuh makan apa sih? Ya tentunya kita diajarkan di dalam Al-Qur'an tuh minasya marotih. Buah-buahan. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan buah-buahan. Juga sayur-sayuran itu disebutkan. Jadi bagaimana menyebutkan wahurun'in. Jadi menyebutkan tentang bagaimana kondisi surga itu dengan banyak buah-buahan. Buah-buahan, hijau-hijauan gitu ya. Jadi kita memang, kalau dalam Islam cukup halal-halam toibah. Halal itu adalah dari aspek keagamaannya. Kalau ayam dipotongnya yang benar. Kalau kambing juga dipotongnya yang benar. Sapi juga begitu. Cara mendapatkannya juga dengan cara halal. Toib itu ya kebutuhan tubuhnya. Kebutuhan tubuhnya butuh vitamin apa? Buah. Atau banyakin minum airnya. Kan gitu. Apakah sayur-sayurannya. Apakah proteinnya. Itu mungkin kedokteran yang lebih tahu ya. Tetapi kalau kita sudah bisa dirinya sendiri itu ngukur. Itu bisa tahu loh. Saya ini kalau sering ke kamar mandi. Kamar kecil. Mohon maaf. Ngencing itu. Itu saya udah badan sudah kurang begitu enak. Saya banyakin minum dan buah. Jadi banyakin juga dengan sayur-sayuran. Lalu juga jangan lupa juga bergerak untuk olahraga. Tapi jangan sampai olahraga terus sampai lupa makan. Jatuh kan kalau itu. Salah lagi. Salah lagi. Kekurangan olahraga langsung olahraga. Terus kaget. Jatuh juga. Baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi nih saya. Karena juga ini kan. Sep Angga mau masak ayam ya. Nah nanti di segmen berikutnya. Kayak bisa jelasin kayak bagaimana cara motong ayam yang benar nih. Apakah dipotong sampai putus lehernya. Atau seperti apa. Nah biar juga pemirsa tahu ya. Motong ayam yang baik itu seperti apa. Kalau gitu tetap bersama kami. Di Trenku. Al-Abi Dibrillahi. Tadi kita kenal ini. Tidakkah dengan pikir pada Allah itu bisa menemukan hati. Yang dimasukkan pikir pada Allah itu akan membaca Al-Babbi. Para pemirsa kita akan lanjutkan nanti keterangan yang luar biasa ini dari Puswaji. Dalam agar api yang ilahi hanya di DPRi Media Pemirsa. Terima kasih. Pemirsa sudah tetap bersama kami di Trenku. Pesan Tren Kuliner. Masakan keren jadi ngetren. Ya Seth Angga sekarang langsung aja deh. Kita masak apa nih. Kita masak roasted chicken. Ya. Bahan-bahannya ada ayam. Ada bawang bombal. Ada bawang putih. Ada butter. Ada serai. Ada kentang. Untuk tambahan makanan pendampingnya. Ada bumbunya. Ada lada hitam dan oregano. Berikut garam dan lain-lainnya. Kalau untuk saus ini untuk pelengkap. Oke kita mulai. Dan minyak. Oke minyak untuk menggorengnya. Silahkan. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari lumori ayamnya. Iya. Lumori ayamnya? Saya sebagai pengalaman dan penikmat. Oh ini biar ayamnya agak santai. Kita kasih sini sedikit ya. Oh. Emang tegang ayamnya? Lihatannya gitu. Ya kita lihat sekarang ayamnya. Sedang di. Apa namanya. Dibuat. Sesuai dengan. Keinginan Seth. Ya ini dilumuri dengan. Oh gila temennya. Ini apa tadi? Ini oregano. Oregano. Iya oregano. Setelah itu garlicnya. Bawang putih. Itu diselipin begitu aja ya. Di dalam badannya ya. Kita lumori lagi. Pakai black pepper. Iya. Kalau supaya lebih pedas gak apa-apa yang banyak ya? Gak apa-apa kalau suka pedas. Hmm. Jadi pedasnya pedas panas ya. Iya. Pepper. Setelah itu kita ikat. Oke. Dengan. Lebih cantik bentuknya. Ya. Apa lagi? Setelah lagi. Setelah ini. Kita lumori sedikit. Minyak. Oke. Dengar warnanya cantik. Iya. Ya saya panggak ini berarti sekarang sudah dilakukan semua bahan-bahan di sini. Dimasukkan di dalam ayam ini. Ya tadi. Nah sekarang setelah ini dia apa ya? Setelah ini kita masukkan coven. Iya. Dengan suhu 180. Dengan waktu 30 menit. Memang harus begitu ya? Iya. Oke silahkan. Oke. Baik. Saya F. Angga. Sementara kita menunggu waktu 30 menit. Apa yang bisa kita lakukan. Nah di sini ada kentang. Kita mau bikin makanan tambahannya. Iya. Di sini ada kentang. Kentangnya ini kita potong dadu ya. Tidak rata tidak apa-apa. Kalau saya suka tidak lepas kulitnya. Kenapa itu? Kalau buat saya lebih gurih sih. Oh. Ya kita ikut saja lah. Itu namanya. Sami'na wa'atwa'nya. Apa itu? Saya lakukan terus kita ikutin. Wah. Ya. Ini kentang ini udah matang atau gimana? Ini kentang itu dilebus terlebih dahulu. Iya. Sampai empuk. Setelah itu kita potong dadu seperti ini. Oke. Potong dadu namanya ya. Dibagi-bagi itu aja ya. Iya. Ini kalau dalam bahasa masaknya wedges ya. Wedges. Nah. Sudah. Sudah. Setelah itu kita nyalakan kompor. Oke. Begini. Kita masukkan semua ya. Langsung dimasukkan semua ya. Enggak. Sekurang semua. Atau garam, sedikit. Masih black pepper. Ada bisa nggak pedes ya? yuk kiai suka pedas ya kiai ya suka juga sih tapi gak apa-apa kok kiai pedas tapi mungkin kalau di bulan puasa itu jangan terlalu panas sekali ya jangan taruh pedas ya sedang-sedang saja kenapa begitu? karena kan orang habis puasa kan oke iya pemirsa jadi memang lebih cantik ya kentang yang kemudian tidak dikupas kulitnya kemudian ini sudah direbus dan dibakar terus tadi itu oregano 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 oreganonya itu nempel di daging-dagingnya kentang itu jadi kelihatan indah luar biasa kalau mau suka pakai tambah butter juga boleh supaya lebih kurik sekelu kita coba masak 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 nah jadi ngetrend iyalah jadi ngetrend itu kan kita akan melihat ini indah jadi ngetrend keren lagi jadi yang memang menikmati acara ini itu adalah orang-orang yang insyaallah keren dan makanannya akan menjadi ngetrend untuk orang-orang keren gimana chef? bentar lagi coklat udah tunggu coklat siapkan piringnya ya kelihatannya sudah sudah panas oke kita buka ya hati-hati chef hati panas kelihatannya chef kita matikan dulu 30 menit ya ini sudah selesai lupa pelan-pelan oke sekarang kita letakkan ayamnya roasted ayamnya itu di atas panas ya panas panas sedikit wajib panas panas yes oke hmm hmm ini tadi memang pakai itu ya pakai apa namanya daun pisang Pak Haji daun pisang ya supaya lebih apa itu rasanya juga agak lain pasti sudah menempel dengan daun pisang oh iya tadi memang di dalam itu sudah ada daun pisangnya tapi yang belum masuk ke sana jadi sudah menempel dengan daun pisang dan sekarang sudah keluar daun pisangnya ya dipisahin dari ayamnya karena yang kita makan adalah ayamnya bukan daun pisang bukan gitu Pak begitu iya nah ini sudah selesai ini juga sepertinya panasnya sudah sekarang kita silahkan untuk ditata laksana dan setelah itu akan kita nikmati bersama-sama dengan Kiai ya ya alhamdulillah luar biasa ini sempurna ibadah kita di bulan Ramadan ya dengan lauk-lauk yang halal dengan yang nikmat dan juga sehat tentunya dan apalagi kalau seandainya kita bisa berbagi dengan keluarga bersama-sama oke kita nanti akan bersama menikmatinya bersama dengan Kiai Holy baik tetap bersama kami karena setelah ini kita akan semangat lagi untuk menikmati bagaimana rasa hidangan dan kalau gitu saya akan pergi dulu siapa ya namun saya akan pamit dulu sementara dengan berita sekalian tetap bersama kami di TRENCO ibarat sebuah ladang ya kalau kita mau tanami itu kan harus kita bersihkan dulu ya kita beri pupuk baru kita tebar bedi hidup itu tergantung dimana tempatnya kita tempatnya bergaul dengan para alim para ulama insya Allah kita ketepaan ya kalau orang bergaul bilang ya jadi buat pemirsa tetaplah bersama kami di Serambi Selami Ramadan ini ayam udah jadi nih udah enak nih kalau Kiai dateng pasti suka nih saya potongin dulu deh ayamnya mantap mantap aduh 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 assalamualaikum wah ini dateng juga mas Agus wah insya Allah ini masakan apa mas Angga ini ayam panggang ayam panggang rempah-rempah rempah Eropa kok jauh amat oregano oke oregano jadi ini pesantren kita ini ada bawang bombay ini ada bawang bombay juga oke bawang itu membuat kita mengontur kolesterolnya ya dan ayam ini udah dipotong dengan bener apa nggak ini insya Allah nah Kiai mungkin sekaligus tadi kan kita mau bertanya bagaimana cara memotong ayam dengan bener itu kaya nah memang ayam ini ya karena hewan makhluk yang hidup di darat ini harus dipotong ya nah dipotongnya itu dengan cara harus terputus dari jalannya nafas salurannya disini makanan dan juga pembuluh darahnya kanan dan kiri nah oleh karena itu kadang-kadang kalau kita motongnya itu tidak sampai putus semua itu nggak asa potongannya ya dan kalau banyak motong terlalu bawah kadang-kadang kenapa ayam masih jalan gitu ada yang terbang ya ada yang terbang karena pembuluh darahnya ini kurang putus semua oleh karena itu harus dipotong oleh muslim baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim dipotong jangan ditarik nah begini mungkin ada sekitar kan banjangnya ayam itu ada yang biasa 13-14 ruas ya beda dengan ayam kati yang ayam biasa kita itu maka diantara 2 dan 3 itu yang dipotong jadi dia pas dia nggak terlalu dekat dengan kepala dan juga tidak terlalu dekat kebawah jadi ini cepat untuk memotong saluran nafas saluran makanan dan pembuluh darah kanan dan kiri ya terus kaya kalau seandainya dipotong sampai putus gimana kaya? kan sampai lepas kepalanya yasa sih cuman kasihan makanya kita motong ayam meskipun ayam ini mau dipotong mau dimatiin istilahnya ya itu tetap jangan disengsarakan kalau diambil tadi jangan di uber-uber taruh gitu kan istirahat jadi tetap kita harus menggunakan pisau yang tajam jadi tidak menyakitkan pada hewan itu jadi tidak berarti kita nyiksa kita ada tatak ramahnya juga kepada makanan jadi makanan itu kita hormati ya karena kita makan Allah menyediakan kepada kita sebagai makanan itu jadi kita mau cobain ini berarti chef Angga dong yang menyiapkan masukkan buat kita kan silahkan chef Angga apalagi nih nah itu kaya sukanya apa kaya? saya paha rasulullah itu senang pada daging paha ya rasulullah sukanya dan juga di tulang belakang apa daging belakang sini nih nisa apa nisa? aku dada sama berarti alhamdulillah oke ke leher juga bagus ini biar kita tidak batuk-batuk begini tenggorokan bagus bawang ya baik berita sekalian alhamdulillah kita sudah menikmati ayam roastednya dan seperti biasa tadi ya apa aja ingredientsnya bahan-bahannya bisa dilihat tadi sebelumnya dan bisa anda praktekkan di rumah nah insyaallah ini akan menambah kenikmatan apalagi makannya bersama dengan keluarga ya keakrapan bersama dengan keluarga sama temen aja enak apalagi sama keluarga wah alhamdulillah ya nisa juga tuh sebagai olahragawan yang harus banyak makan apa namanya daging juga protein protein baik demikian saja ya terima kasih atas perhatian anda semua dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada episode yang datang tren ku pesan tren kuliner masakan keren jadi ngetren dan halal is healthy halal is healthy halal is happy betul selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!